Kiprah Megawati sebagai pevoli profesional akan berlanjut pada ajang Proliga 2024 yang akan bergulir pada akhir bulan April 2024 ini. Kehadiran pemain asal Jember, Jawa Timur tersebut tentunya bisa membuat persaingan menuju gelar juara di Proliga 2024 semakin semarat. Megawati baru saja merampungkan musim pertamanya di Liga Voli Korea 2023 hingga 2024 dengan kinerja yang terbilang sangat apik. Memperkuat tim Daejeon Jungkuanjang Red Sparks, Megawati tetap mampu tampil garang meski mengalami pasang surut sepanjang musim. Namanya semakin menjadi buah bibir saat pemain yang beroperasi sebagai oposit itu mampu memberikan pencapaian luar biasa kepada Red Sparks. Menjelma menjadi pendulang poin utama, Megawati membantu Red Sparks untuk mengakhiri penantian 7 musim mencapai babak playoff. Tak hanya itu saja, Megawati juga mampu membuktikan diri sebagai salah satu penyerang mematikan dengan nangkring di 10 besar top score. Setelah Liga Voli Korea 2023 hingga 2024 berakhir, Megawati dipastikan berlabuh ke Jakarta BIN untuk mengarungi Proliga 2024. Bersama Jakarta BIN, pemain berjuluk Megatron tersebut tentunya ingin menuntaskan sebuah misi berat yang belum terselesaikan hingga kini. Ya, satu misi berat Megawati tersebut adalah menggondol mahkota gelar juara di kompetisi bola voli terbesar di Indonesia itu. Dengan pengalaman dan ilmu baru yang dibawa dari negeri Ginseng, Megawati siap membantu Jakarta BIN menjadi ratu di Proliga 2024 ini. Untuk di kompetisi Proliga, Megawati bisa dibilang kurang beruntung karena belum pernah merasakan manisnya gelar juara. Sejak pertama kali tampil di Proliga musim 2017, Megawati belum bisa menyempurnakan pencapaiannya bahkan hingga musim lalu. Pencapaian terbaik Megawati di pentas Proliga terjadi pada tahun kemarin di mana dia mampu membawa Jakarta Pertamina Vastron melangkah ke final. Hal ini tentu berbanding terbalik mengingat Megawati memiliki CV yang cukup mentereng dengan jam terbang bermain di luar negeri yang mumpuni. Selain Red Sparks, Megawati juga pernah berlaga di Liga Voli Thailand bersama Supreme Chonburi dan HP Houtan Haua di Vietnam. Untuk Jakarta BIN sendiri, skuad mereka menghadapi Proliga 2024 bisa dibilang sebagai sebuah dream team. Selain Megawati, nama-nama tak asing dengan label timnas seperti Wilda Nurfadila, Arneta Putri Amelian hingga Ratri Wulandari mengisi tim ini. Khusus bagi Wilda, dia memiliki catatan mentereng dengan selalu konsisten membawa timnya melaju ke babak final. 7 final sudah dirasakan Wilda dengan 6 di antaranya berhasil berbuah juara.